Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hari ini seperti biasa Saya lagi di garasi taksi Seperti biasa Lagi di garasi taksi Atau GR4 Silengsi Jadi buat teman-teman yang mau ngerapin Mobil X-Taxi nya Silahkan mampir ke garasi taksi Tapi kita juga gak cuman mobil X-Taxi Jadi mobil biasa juga kita Silahkan masuk Ini Gen 3, XBB Ada juga Avanza Nah hari ini saya mau bahas Bukan bahas ya Mau sharing ke teman-teman yang Masih pada bingung Ciri-ciri mobil Yang radiatornya mempet Nah jadi kasusnya biasanya rata-rata Di overhead Nah kasusnya di overhead Nah cirinya bagaimana nanti Nah jadi kita kasih contoh aja langsung Ini mobil Soluna Ini overhead Jadi kebetulan ini garapan dari kita Jadi memang pernah ke kita Pernah di service disini Udah lama gak kesini Ini tataunya nelpon orangnya Mobil kondisi overhead di jalan Akhirnya kita bilang Suruh berhenti dulu Ngademin dulu Supaya bisa ke bengkel Jadi yang penting kesini dulu Nah ciri-cirinya apa Waktu dia nyalain tanpa Tanpa AC Itu dia Dia aman Normal Tapi ketika pakai AC Dia gak normal Jadi dia langsung overhead Itu ciri-ciri pertama Nah ciri-ciri yang kedua Setelah dia kesini Kita kan gak bisa lihat nih Dia kesini Kita lihat disini Nah kita lihat disini Nah kita lihat dari sini Kita lihat dulu ya Jadi Yang teman-teman misalnya Ada gejala overhead itu Gejala Gejala Teman-teman lihat dulu Airnya habis atau tidak Nah disini ada bocor apa enggak Kalau kemarin dilihat Dari kebocoran disini gak ada Disini aman Disini aman Terus dari bawah juga gak ada kebocoran Kita lihat ini rapi semua Tapi kita lihat lagi ternyata Nah ternyata disini Nah disini ini kelihatan Ini kelihatan Ini ada bekas air Radiator tumpah Nah ini bekas air radiator tumpah Nah akhirnya kita simpulkanlah Bahwa ini radiatornya mampet Nah mungkin teman-teman akan bingung ya Kok bisa semudah itu menyimpulkannya Nah jadi Jadi begini Simulasinya Jadi mobil itu airnya masuk ke sini Nah air dari sini Dari sini ya masuk ke sini Nah normalnya dia muter lagi ke bawah Muter lagi Kesini lagi Muter terus ke bawah Jadi masuk ke kisi-kisi Kisi-kisinya kesini Tapi karena disininya mampet Otomatis Antara masuk ke kisi-kisi Sama masuk ke dalam itu gak seimbang Jadi harusnya misalnya 1 liter Misalnya ini ya Keluarnya 1 liter Nah ini karena mampet Jadi gak seimbang Misalnya setengah liter Nah akhirnya otomatis sisanya akan kebuang kesini Sisanya akan kebuang kesini Ke reservoir Jadi sisa yang tadi harusnya muter lagi Tapi karena kisi-kisinya di dalam sini udah pada mampet Akhirnya dia gak bisa masuk ke dalam Akhirnya mau gak mau Yang gak bisa masuk Dia akan naik lagi ke atas Masuk kesini Dia akan kesini Jadi akan naik kesini Akan naik kesini Jadi paling gampangnya teman-teman isiin airnya lagi Kalau memang misalnya ini isiin airnya lagi Nanti digas itu keluar dari sini nyembur apa enggak Dari sini nih Dari sini nyembur apa enggak nih Kalau dari sini nyembur Berarti itu bisa dipastikan Radiatornya mampet Nah jadi kurang lebih seperti itu Cara ngeceknya Cara ngecek Buat teman-teman yang ada kasus radiatornya mampet Nah ini udah di cek Udah dirapihin Penanganannya Jadi teman-teman tinggal datang ke tuang service radiator Habis itu dirapihin kisi-kisinya Nah cuman Ini ada cuman ya Untuk mobil-mobil lama Supaya teman-teman juga ada pilihan ya Untuk mobil-mobil lama Teman-teman harus lihat Baiknya gini Jadi cara penanganannya gini ya Kalau kita sih Dari garasi-garasi gini Ini kita bongkar dulu keluarin Jadi pasti kita keluarin Nanti kita lihat kondisi ini Kondisi radiatornya Kalau kondisi radiatornya bagus Masih misalnya belum ada bocor Terus kisi-kisinya juga masih normal Masih bagus Kita rekomendasikan teman-teman Untuk di service Kenapa? Karena di service Secara biaya masih masuk Untuk service ini Kisaran 250 sampai dengan 300 Mungkin plus pasang bisa 350 Kurang lebih seperti itu Tapi kalau teman-teman nanti bisa Misalnya ngelihat nih Ininya udah pada Ininya udah pada berkarat Terus juga misalnya Ya udah pada Di kisi-kisi dalam Ada kisi-kisi ini ya Di kisi-kisi dalamnya juga Udah pada rusak Kalau kita lebih baik Sarankan Lebih baik ganti Lebih baik ganti Teman-teman ganti Toh sekarang Untuk aftermarketnya juga murah Untuk aftermarket Sekitar 600-700 Kenapa saya bilang begitu? Untuk kasus-kasus yang agak parah Ketika misalnya gini Ini kasusnya gini ya Ketika ini dibongkar Ini dibongkar Misalnya upper tanknya dibongkar Upper tank kita bongkar Misalnya ke tukang servis Nah ketika dibongkar Ini udah pada kropos Udah pada kropos Banyak kropos Banyak yang harus ditambal Nah itu biasanya Biayanya juga akan beda Misalnya Kasus kemarin Mobilio yang Bukan mobilio Mobil apa ya Hampir habis sekitar 500 ribu Nah menurut kita sayang lah Kalau teman-teman Servis ini habis 500 ribu Kecuali Di bawah Di bawah 400 Masih oke lah Di atas 500 500 ke atas Saran kita Mendingan beli Yang aftermarket Mungkin untuk Soluna Trivindos Di 650-700 Tapi itu akan Teman-teman Akan save Akan aman Mungkin sekitar 3 tahun ke depan Teman-teman Gak usah mikirin lagi Di radiatornya Kalau di servis Kalau karena ini Umurnya udah puluhan tahun Misalnya Satu bagian dirapihin Bagian lain Bisa jadi nanti rusak Nah kurang lebih Seperti itu teman-teman Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat sharingnya Untuk Menanganin Untuk mengetahui Bahwa radiator itu Mampat apa enggak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh